Dalam konferensi pers Jumat pagi, Ketua Panitia Koransindo Batam Open 2016, Amri, menjabarkan Turnamen Bola Volley Open Internasional ini bekerja sama dengan KNPI Batam dan PBVSI Kepri. Ada 4 negara yang mengikuti event akbar ini, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sementara tim yang ikut serta sebanyak 22 tim, 13 tim putra dan 9 tim putri. Amri mengatakan untuk kota Batam ada 6 tim terbaik yang ikut serta berpartisipasi, yakni tim dari PGRI Batam Putra dan Putri, McDermott Putra, Batam Tektona Putra dan Putri, dan Perindo Batam Putri. Sementara tim dari luar negeri adalah tim nasional mereka yang akan bertanding. Yang lebih menarik perhatian dari event ini adalah satu tim putra dari Thailand beranggotakan waria. Pertandingan akan dimulai tanggal 23 dan final pada 29 Mei 2016 mendatang. Sementara pembukaan akan digelar pada Minggu 22 Mei yang akan dibuka langsung oleh PLT Gubernur Kepri dan Kapolda Kepri. Acara ini akan berlangsung di Sport Hall Temunggung Abdul Jamal. Pertandingan tanggal 23 Mei 2016, namun kita awali dengan seremoni pembukaan dijadwalkan Minggu tanggal 22 Mei 2016 pada pukul 14.00. Dan Alhamdulillah hingga saat ini telah konfirmasi yang akan membuka resmi nantinya adalah Gubernur dan bersamaan dengan Kapolda selaku ketua umum PBVSI Kepulauan Riau. Event ini diadakan bersempena dengan hari jadi Koran Sindobatam yang kedua tahun. Pimpinan umum Koran Sindobatam, Yohanes, mengatakan turnamen ini sangat bergensi. Sebab para pemain yang bertanding adalah atlet-atlet nasional dari masing-masing negara. Sementara di Indonesia, rata-rata adalah atlet proliga. Yang saya sampaikan tadi bahwa turnamen poli internasional open ini kami laksanakan berkaitan dengan ulang tahun Koran Sindobatam yang kedua. Kemudian turnamen ini kami laksanakan juga karena kami melihat bahwa peminat bola poli di Kepri ini luar biasa. Inilah salah satu olahraga yang kami ambil untuk kami bantu mengembangkan masyarakat. Dan kami berusaha supaya turnamen ini dilaksanakan dengan lebih, kami memberikan suatu kesempatan untuk membuat suatu turnamen yang kualitasnya lebih baik. Walaupun ini mungkin bagian kecil yang kami mulai, tapi kemungkinan bisa dicontohin oleh daerah-daerah lain bahwa turnamen poli ini bisa kita semakin tingkatkan dengan cara membuat kompetisi-kompetisi yang levelnya internasional dengan kualitas pemain yang bagus. Kira-kira itu yang disisa. Selain piala bergilir dari Koran Sindobatam dan piala tetap dari KNPI Batam, pemenang dari turnamen ini akan mendapatkan uang tunai dengan total sebesar 200 juta rupiah. Bagi masyarakat yang ingin menyaksikan pertandingan, dikenakan biaya masuk sebesar 25 ribu rupiah. Sementara untuk pertandingan final, sebesar 40 ribu rupiah. Nureka Devi, Muhammad Zani, Kelas 7, menginformasikan.